Ya Allah, ayo apa? Kobaran api melalap atap bangunan sebuah gudang di Jalan Haji Naimun RT2, RW11 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Bahkan, api turut membakar dua unit kendaraan yang sedang terparkir dan tiga kamar kontrakan yang berada di belakang gudang. Pertugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku berusaha memadamkan api dengan dibantu warga. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah 10 menit armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Langsung, tapi saya tidak kemarin karena sudah ada langwir. Saya ke belakang rumah ini, ke tempat ini. Jadi saya amanin di sana, kebetulan ditutup. Jadi ya saya dobrak itu. Saya dobrak, yaudah masyarakat, saya minta doang masyarakat dari mukita topik. Lewat mukita topik, kita pada air-air, tembak-tembak, restafet, dia mematikan itu. Baru setelah itu, bangwir masuk, selangnya bisa masuk ke sana. Pertugas memadam kebakaran hanya mendapat informasi sebelum kebakaran terjadi sejumlah anak bermain di lokasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihak posek kebayoran meminta keterangan sejumlah saksi. Di Tangerang, Banten, sebuah bus pariwisata yang terparkir di alaman rumah warga di Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, Senin pagi terbakar hebat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun kanit identifikasi polresta Tangerang menyebut api diduga muncul dari bagian depan bus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa terbakar nyebus pariwisata ini. Hingga Senin sore, penyebab kebakaran masih diselidiki tim Inafis Polresta Tangerang. Tim Liputan, CNN Indonesia